Cerita novel romantis Takdir dalam pernikahan Bab 40 Temu kangen dulu Devan menggeleng cepat, ia tidak tahu menahu atas kecurigaan Jenika padanya. Aku tidak menceritakan apapun tentang hubungan kita mbak pada orang lain. Paling asistenku yang mengetahui kalau aku sedang mengincar Leah. Dan aku rasa dia tidak akan berani melakukannya. Tapi, mbak Jenika juga bisa memeriksa sendiri dirinya. Apakah Beno punya hubungan dengan musuh-musuh mbak Jenika atau tidak, ucap Devan meyakinkan keluarganya. Jenika kembali mengerutkan alisnya sambil berpikir keras siapa yang berani memberikan informasi intern keluarganya dengan pihak luar. Mas, ada yang Jenika curigai, tapi Jenika harus menyelidikinya terlebih dulu agar tidak terjadi fitnah. Untuk saat ini, Jenika tidak bisa mengatakannya pada kalian. Biar Jenika simpan sendiri orang-orang yang menjadi target buruan Jenika, ucap Jenika membuat ambigu bagi ketiga pria tampan yang ada di hadapannya. Baiklah, sebaiknya kita lihat keadaan Leah dulu. Kita juga harus korek informasi dari Leah mengenai kedua sahabatnya yang berengsek itu yang sekarang sudah diamankan oleh Arlen, ucap Danzel sambil bangkit berdiri. Iya, mas. Kita lihat dulu keadaan Leah. Keempatnya ke kamar inap Leah yang dulu ditempati oleh Jenika. Dr. Mariska yang menjelaskan langsung keadaan Leah yang sudah berangsur membaik. Pengaruh obat itu sudah hilang dari dirinya. Sebentar lagi dia akan sadar, ucap Dr. Mariska yang memperlambat tetesan cairan infus Leah agar gadis itu segera bangun. Semenit kemudian, Leah membuka matanya sambil menahan rasa pusing di kepalanya menatap orang-orang yang ada di sekitarnya dari pandangannya yang kabur lalu berganti terang-benderang. Kak Jenika, apa yang terjadi padaku? Tanya Leah lirik. Kedua sahabatmu telah menjebakmu dengan minuman yang sudah dicampur dengan obat perangsang. Mereka ingin menjualmu, entah pada siapa karena kedua rekening mereka belum ada uang yang masuk. Mungkin kamu mengetahui sesuatu, Leah. Tanya Jenika. Aku tidak mengetahui apa-apakah. Kenapa mereka sangat jahat kepadaku? Apa salahku pada mereka? Tanya Leah menahan geram pada kedua sahabatnya itu. Kamu tidak punya salah apapun kepada mereka, Leah. Keadaanlah yang memaksa mereka yang menjadikan kamu sebagai alasan balas dendam mereka pada kamu. Jadi jangan menyalahkan dirimu. Mulai sekarang kamu harus lebih selektif memilih teman. Sama seperti kita menyeleksi siapa pasangan yang cocok untuk mendampingi hidup kita. Nasehat Jenika bijak. Leah belum memikirkan untuk menikah Kak Jenika. Leah belum memikirkan untuk punya anak. Ucap Leah. Kita nikah saja dulu, Leah. Soal anak, tidak perlu buru-buru. Yang penting aku ingin melindungimu, ucap Devan spontan membuat Leah terhanya. Emang siapa yang mau menikah sama Kak Devan? Kapan kita jadiannya, Kak Devan? Tidak ada hujan dan angin. Kenapa kakak Devan tiba-tiba ngomong seperti itu? Tanya Leah beruntung membuat yang lainnya mengulung senyum mereka menahan tawa. Wajah Devan terlihat memerah menahan malu serta gelagapan. Ia melihat wajah-wajah yang ada di depannya seolah sedang menertawakan dirinya yang nekat melamar Leah. Devan menarik nafasnya dan tidak ingin kalah langkah. Ia harus mengeluarkan jurus lain untuk meredam guncangan rasa gugupnya ketika diserang oleh Leah yang menjatuhkan mentalnya. Untuk melamarmu, tidak perlu pendekatan. Lebih baik langsung nikah saja dulu dan pendekatan bisa dilakukan setelahnya. Jangankan pendekatan, jadi pelayanmu juga aku rela, Leah. Asalkan kamu bersedia menikah denganku. Aku tidak akan menghambat pendidikanmu karena itu hakmu. Hanya aku yang bisa melindungimu selain Allah yang menjaga cinta kita nantinya, ungkap Devan. Kak Devan terus terang sekali, timpal Leah. Emang kelihatan gombalnya iya. Senyum Devan mengembang melihat ekspresi wajah Leah yang juga suka padanya. Dikit, ujar Leah malu-malu. Berarti kamu mau ya nikah sama aku ya, Leah. Bujuk Devan. Mintalah sama pemilik diriku. Kak Devan karena aku tidak bisa menentukan keputusan tanpa restu papa, ucap Leah. Huh, yang kebelet pingin kawin. Apa nggak bisa direm itu mulut? Semprot Jenika. Mending bablas aja mbak, daripada diambil orang. Ia nggak mas, Danzel. Tanya Devan melirik Danzel. Itu adik aku juga, Devan. Ingat Danzel membuat Devan menukup jidatnya. Semuanya terkekeh melihat ulah Devan. Leah. Besok saja kamu baru bisa pulang. Nanti ayah yang akan menghubungi Tuan Gustaf untuk menjelaskan keadaan kamu, ya nak, ucap Tuan Gusli diangguki Leah. Kalau begitu, kakak Jenika pulang dulu ya sama Mas Danzel. Bunda, aku titip Leah ya bunda, ucap Jenika sambil cipika-cipiki pada dokter Mariska dan ayahnya juga Leah. Titip adikku ya, Devan. Hati-hati, karena lampu hijaunya belum menyala. Nanti ketabrak, ledek Danzel. Dasar kakak ipar songong. Empat Devan kesal. Jenika dan Danzel sudah berada di mobil mereka. Danzel yang masih penasaran dengan Jenika, membuju istrinya untuk menceritakan siapa orang yang ingin ia selidiki. Sayang, apakah kamu tidak bisa memberitahu nama orang yang... Sayang, saat ini masa nifasku sudah selesai. Apakah kamu tidak ingin kue lapis? Selah Jenika membuat lekukan Riviere Danzel melebar sempurna. Kamu tahu aja, Honey, kalau aku butuh kue sempit itu, ucap Danzel. Kalau begitu, kita berehem saja di apartemen kita. Supaya lebih leluasa menciptakan suara-suara merdu, ucap Jenika yang sudah membuka cadarnya dengan ekspresi siap ke arena percetakan. Ucapan frontal Jenika dengan rayuan manjanya membuat daharanya Danzel berdesir lebih kencang dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Spontan saja terong ungu super Danzel bangkit dan siap gerak, hingga sebuah pemandangan yang mempesona di balik celana jenis yang dikenakan Danzel terlihat sangat indah. Bagai diburu waktu, Danzel membawa mobilnya bak kesetanan, mencari celah yang bisa ia selip dengan mini Cooper merah miliknya di antara mobil lain. Dalam beberapa menit kemudian, keduanya sudah berada di dalam unit area percetakan di apartemen mereka dengan nafas yang kian memburu karena menahan rasa haus, rasa lapar yang sudah sangat menggebu-gebu. Kamu sudah membangunkan terong yang sedang tidur, baby. Besiaplah untuk menerima serangan santannya yang akan beradu sempurna nanti di dalam mangkok kecilmu, ucap Danzel ketika keduanya sudah siap terbang. Keduanya memulai dari azet dan terlihat sangat ada keseimbangan dari setiap titik getukan tembok. Suara-suara merdu itu membakar jiwa Danzel yang sudah puasa selama dua bulan ini, hingga melupakan kalau dirinya belum mampir ke lahan mini-nya. Lemuhan panjang Jenika dan Danzel saat ada pertemuan langit dan bumi. Kenapa ini makin sempit dan membuatku bersemangat, Jenika, apalagi yang kamu gunakan untuk membuatku kehilangan arah? Batin Danzel sambil mengaduk sesuatu di dalam mangkok kecil milik Jenika. Rupanya Dr. Mariska melakukan operasi penyempitan jalur terong Danzel pada Jenika agar kembali seperti semula tanpa sepengetahuan Jenika dan Danzel. Itulah hadiah terbesar dari Dr. Mariska untuk menjaga keutuhan hubungan suami-istri ini. Entah mengapa, Danzel tidak ingin menyudahinya, ia menunda melakukan pelepasan si santan dari terong ke dalam mangkok. Kenapa dia lama sekali? Aku sudah mulai kelelahan mini. Keluh Jenika yang terus bertahan dengan ehem-ehem mereka. Ingin memohon untuk berhenti tapi ia takut suaminya akan kecewa. Walaupun dia sudah sangat lelah, letih dan lesu. Oke guys, itu aja dulu ya tentang temu kangen langit dan bumi. Selanjutnya diteruskan masing-masing ya. Hehehe. Kembali ke mansion milik kakek Nixon, Jenika mengumpulkan semua pelayan dan penjaga keamanan di ruang keluarga milik kakek Nixon termasuk para sopir pribadi dan juga baby sister. Danzel baru mengetahui jawabannya, jika istrinya menaruh curiga pada pembantunya, tapi belum disebutkan secara spesifik salah satu nama yang akan dijadikan tersangka karena Jenika belum melakukan proses penyelidikannya. Terima kasih kalian sudah hadir semua di sini. Mungkin selama ini, kakek Nixon dan nenek Anissa kurang memperhatikan kalian dan melakukan interaksi dengan kalian kecuali ada perlunya. Dan ada hal-hal yang telah kami lewatkan dari momen-momen masalah pribadi kalian yang tidak bisa kalian ceritakan kepada keluarga ini entah segan atau apapun alasannya yang membuat kalian mencari solusi sendiri dengan cara yang salah. Apakah kalian menyadari kesalahan kalian itu apa? Tanya Jenika pada pelayan yang berjumlah 10 orang itu. Semuanya tertunduk namun saling melirik. Kesempatan itu dimanfaatkan Jenika untuk membaca bahasa pergerakan mereka. Apakah kalian sudah tahu apa kesalahan kalian pada keluarga ini? Tekan Jenika sekali lagi. Semuanya menggelengkan kepalanya. Baiklah akan aku beritahu kalau diantara kalian telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan nenek Anissa dan kakek Nixon. Sebagai menantu tertua di keluarga ini, saya meminta maaf kepada kalian semua jika nenek dan kakekku belum bisa membuat kehidupan kalian lebih layak atau mengekang kebebasan kalian untuk bisa berkumpul dengan keluarga kalian. Tapi apapun kendala kalian, sampaikan saja pada kami daripada kalian berkhianat karena hukuman yang akan kalian terima sangatlah berat. Apalagi yang kalian lakukan itu dengan cara berhubungan dengan orang-orang yang telah mengkhianati negara ini. Bukan hanya kalian yang akan masuk penjara, tapi nasib keluarga kalian yang juga tidak bisa diterima bekerja dimanapun karena keturunan kalian namanya sudah di bliklis. Apakah kalian siap menerima hukuman itu? Kalau siap silahkan saja. Kalau tidak mau, silahkan terbuka padaku dan aku menjamin kalian tidak akan menerima sanksi baik dari keluarga ini maupun negara. Orang yang menyuruh kalian untuk mengkhianati kami, akan kami urus, bagaimana? Mau terima tawaranku atau aku sendiri yang mengantar kalian ke kantor polisi? Sebenarnya aku sudah tahu siapa orangnya. Aku hanya butuh kejujuran dari kalian saja. Yang pejabat korup saja bisa aku seret mereka ke penjara, apalagi sekelas kalian, tinggal aku lempar ke penjara dan keluarga kalian tidak akan merasa aman karena aku lebih kejam daripada mereka, orang-orang yang telah mengancam kalian itu. Apakah masih mau diam? Selidik Jenika Silakan kembali ke tempat kerja kalian. Jika berubah pikiran, aku tunggu di kamarku. Ayo, Mas! Ajak Jenika kembali ke kamar. Sayang, bagaimana bisa kamu mengetahui jika beberapa pelayan mengkhianati kita? Tanya Danzel. Insting aku yang tidak pernah salah, ucap Jenika. Hebat kamu sayang bisa mengatasi para pelayan dengan cara yang begitu apik. Di arena percetakan juga kamu sangat hebat. Ayo sayang. Aku mau lagi. Pinta Danzel yang sudah menarik Jenika duduk di pangkuiannya. Hah! Lagi. Jenika melotot. Kalau tadi kamu yang mengajak aku dan sekarang giliran aku yang mengajakmu. Aku sedang ingin berehem jika sudah disenggol sekali, bisik Danzel dengan tangan sudah menggerayangi seperti gurita. Lanjut ke bab 41. Terima kasih. Terima kasih.